Shalom buat Bapak, Ibu, semua yang ada di dimanapun Anda berada. Saya tahu channel ini telah tersiap di berbagai negara. Saya sekarang ada di kota New York. Saya akan menceritakan kesaksian saya sejak dari kecil sampai-sampai saat ini. Bagaimana Tuhan menangkap saya, mengajak saya untuk beribadah kepada Allah yang benar. Yang saya tahu pada saat ini hanya satu Allah yang benar melalui Alkitab. Di hati saya, saya sudah percaya bahwa ada surga dan bahwa ada neraka. Di kepercayaan saya yang lama, saya diajarkan tentang berbuat baik. Karena kalau perbuatan saya tidak baik, karma saya akan jelek. Tentu saya akan mempertahankan, berjuang untuk memiliki karma yang baik. Itu yang saya diajarkan waktu kecil. Menurut saya, pada waktu dulu itu saya tidak melakukan kesalahan. Karena itulah kepercayaan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang benar itu menangkap hidup saya. Waktu saya telah menikah, saya tinggal di Jakarta. Jadi asal saya itu dari Pulau Nias, kota Gunung Sitoli ya. Saya dari kota Gunung Sitoli. Inilah cara Tuhan ya. Saya, terkadang saya menangis, saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup saya ya. Menemukan ibu ini. Kalau enggak, saya enggak mengenal Alkitab. Satu sore, saya setelah mandi. Saya berdiri di depan pintu di halaman saya. Karena saya ada halaman gitu ya. Sembari tuduh-tuduh di bawah pohon belimbing. Sembari ngeliatin pohon belimbing saya sudah mulai banyak menguning gitu ya. Terus, dia melihat saya. Dia manggil saya. Bu, Bu, Mama Desi, Bu, Bu. Anak saya yang paling gede namanya Desi. Bu, Bu, Mari sini-sini katanya gitu. Nah, saya datang. Saya datang. Dia memperkenalkan saya kepada tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau enggak salah umurnya dulu itu lima, enam, atau tujuh, lapan. Enggak ada yang sepuluh tahun. Umur saya dikasih Alkitab. Nah, waktu saya dikasih Alkitab, saya harus lap dulu dari debu karena enggak pernah disentuh. Saya kasih aja di lemari sana. Karena kalau saya beribadah itu saya bawa buku liturgi. Buku liturgi aja ke gereja gitu. Nah, waktu saya membukanya, terus terang saya merasa menemukan sesuatu ada perbedaan. Karena di kitab saya yang saya diberikan oleh Romo itu, ada kitab di tengah-tengahnya, kitab Deo Toronica. Nah, saya pikir tadi dia udah jelasin perjanjian lama. Dia udah jelasin perjanjian baru. Sekarang apa ini kitab Deo Toronica? Saya bilang gitu. Tapi baiklah saya akan membaca kitab Deo Toronica dulu. Saya baca dulu. Nah, di kitab Deo Toronica itu saya menemukan bahwa tulang belulang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lupa ya, saudara-saudara, itu ada di mana kitabnya. Tapi kalau saya nanti pulang ke Indonesia, saya tanya ke anak saya. Tolong nggak, boleh nggak tolong buka alkitab Mami dicariin? Karena Mami mau tahu ada tulisan apa di kitab Deo Toronica itu kan ada saya udah coret-coret gitu ya. Aduh Mami, barang Mami di box semua. Jadi kalau mau dibuka repotin. Jadi saudara-saudara kalau saya pulang ke Indonesia, nanti ada salah waktu, ada yang mau bertanya, saya akan kasih tahu ayatnya itu ada di mana. Tapi bunyinya demikian. Bahwa tulang belulang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di pikiran saya, berarti itu orang mati. Kalau orang mati, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saya langsung berpikir. Oh, berarti orang mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita, Yesus Kristus, sungguh adalah Allah yang baik. Dan tak berkesudahan kasih setianya selalu baru. Rahmatnya setiap hari. Puji Tuhan, tertunduk dan tak mampu untuk melawan kekuatan Tuhan Allah kita. Mereka tak bisa berbuat apa-apa kalau bersama dengan orang yang percaya kepada Yesus. Shalom buat Bapak, Ibu, semua yang ada di manapun Anda berada. Saya tahu channel ini telah tersiap di berbagai negara. Saya sekarang ada di kota New York yang nama kotanya di Amherst, di daerah Amherst, di bagian Queens. Saya akan menceritakan kesaksian saya sejak dari kecil sampai-sampai saat ini, bagaimana Tuhan menangkap saya, mengajak saya untuk beribadah kepada Allah yang benar, yang saya tahu pada saat ini hanya satu Allah yang benar melalui Alkitab gitu. Dan waktu kecil di hati saya, saya sudah percaya bahwa ada surga dan bahwa ada neraka gitu. Di kepercayaan saya yang lama saya diajarkan tentang berbuat baik, karena kalau perbuatan saya tidak baik, karma saya akan jelek. Tentu saya akan mempertahankan, berjuang untuk memiliki karma yang baik. Itu yang saya diajarkan waktu kecil. Waktu kecil saya rajin beribadah, sembayang, seperti tanggal 15, tanggal 1, tanggal 15. Ibu saya mengajak saya ke wihara, ke kelenteng untuk sembayang. Dan mama saya juga memberitahukan kepada saya, kamu waktu bayi, waktu kecil, kamu sering sakit. Jadi kamu di Kwepang sama yang namanya Buddha Kwan Kong. Jadi dia kamu harus anggap kayak orang tua kamu. Jadi kamu harus sembayang kepada dia, tanda ucapan terima kasih kamu kepada dia, kata armahum ibu saya. Nah, terus terang saudara bahwa saya itu sangat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi dengan cara saya yang dulu, saya tidak begitu banyak mengenal apa itu. Jadi kalau saya, apa, dari kepercayaan saya yang lama itu, selain saya beribadah sembayang pagi sore di depan pintu, saya juga, apa namanya, kalau ada hari-hari besar, supaya seperti hari kelahirannya Dewa Kwan Im, terus saya juga beribadah, kalau apa, bukan beribadah namanya itu ya, sembayang ya, sembayang pergi ke wihara Gautama, Buddha Gautama itu gitu. Pokoknya dulu saya hafal lah yang namanya Liam Keng, kalau itu Buddha Namur Sang Yang Adi Buddha ya gitu. Itu hafal, karena itu kepercayaan saya yang lama gitu. Jadi setelah saya menjalani itu, saya dulu karena enggak tahu ya, saya itu sempat minum air hu. Itu yang kalau di kertas kuning ditulis, terus dibakar, terus nanti airnya disaring, terus saya minum. Itu buat penangkal-penangkal, supaya selamat. Hu juga itu ditulis, nanti saya bungkus di kain kuning, saya tempel di badan, dipakai peniti, ya itu penangkal-penangkal yang saya pakai gitu. Saya juga suka pergi untuk siamsi, itu yang ada bambu yang dikocok-kocok-kocok, nanti kalau jatuh satu itu nomor berapa, terus dibuka, terus untuk dilihat apa petunjuk. Saya melakukan hal itu. Menurut saya, pada waktu dulu itu saya tidak melakukan kesalahan, karena itulah kepercayaan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang benar itu menangkap hidup saya. Waktu saya telah menikah, saya tinggal di Jakarta. Jadi asal saya itu dari Pulau Nias, kota Gunung Sitoli, ya. Saya dari kota Gunung Sitoli, saya tinggal di Jakarta. Setelah saya memiliki anak yang pertama, ibu saya meninggal. Dia kena hartek, ya. Jadi dia meninggal, masih usia muda. Ibu saya baru umur 53, jalan 54, ya. 54 tahun, dia meninggal. Nah, waktu dia meninggal, saya kan harus pulang. Namanya kan acara pemakaman orang tua, saya harus pulang. Dan waktu saya pulang itu, saya kaget. Memang saya sudah tahu sebenarnya, karena saya kan dibesarkan di Gunung Sitoli, di kota Nias itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu, sudah kebiasaan. Kalau menurut kepercayaan kami, di depan jenazah orang meninggal itu dikasih meja yang panjang, makanan yang beragam-beragam, ada daging, ada buah, ada nasi, ada minuman. Pokoknya banyak sekali. Tapi enggak tahu sampai kenapa pada saat itu, itulah pekerjaan roh Tuhan, ya. Memberikan kepada saya pikiran. Saya bertanya, apakah benar mama saya ini sudah meninggal, tapi bisa makan? Makanan segitu banyak di meja. Berteran gitu. Saya tanya ke Caima. Caima itu pakai baju kuning, ya. Botak, gitu. Dia baju kuning. Saya panggil, Caima, Caima, saya mau bertanya dong, apakah betul mama saya bisa makan? Oh iya, bisa makan. Loh kok ini makanannya banyak sekali? Padahal mama saya kalau makan enggak sebanyak ini, saya bilang gitu. Terus dia ngomong, mama kamu itu orangnya sosial, terkenal, suka membagi dalam hidupnya. Nah, jadi nanti orang-orang yang meninggal, yang tidak punya makanan, yang hidupnya tidak pernah diurus sama keluarganya, itu makan rame-rame. Jadi ada acara, nanti mereka makan sama-sama katanya gitu. Nah, saya itu berpikir, karena waktu di sekolah guru saya ngomong gini, orang yang sudah mati, itu udah enggak bisa makan. Makanya kita harus jaga kesehatan kita selagi kita masih hidup. Jadi orang hidup yang perlu makan. Terus, oke lah, saya punya pikiran yang kayak gitu, saya simpan aja di dalam hati saya ya. Kemudian acara penghuburan udah selesai. Nah, ada lagi acara-acara yang lain, seperti dibuatin tempat tidur, dikatakan kalau ibu saya itu masih pulang ke rumah, terus dikasih makan juga lagi. Makanannya diganti pagi, sarapan, siang, makan malam. Diganti itu dibakarin kertas-kertasan, apa untuk dikirim ke sana katanya kepada arwahnya, katanya dikirimin. Nah, setelah acara tujuh hari, itu biasanya yang tahu, yang punya agama sama dengan saya, kepercayaan saya yang lama ya, itu dibakar rumah-rumahan, alat-alat rumah tangga, uang-uangan, emas-emasan, itu dikirimin semua katanya buat bekal dia di sana gitu. Nah, saya pikir, kok surga rumit amat ya, saya bilang, kok dalam hati itu, dalam hati tapi saya udah gak bertanya lagi, kok rumit banget sih, kita, kok harus kita punya rumah-rumahan kayak gitu, dibakar dulu, terus punya rumah di sana, dikirimin bekal. Saya kayak gak masuk di akal, di pikiran saya memang saya gak masuk di akal. Nah, setelah saya selesai acara penguburan, acara tujuh hari, saya harus kembali karena suami saya ada di Jakarta dan saya harus kembali ke Jakarta di tempat di mana saya berada gitu. Nah, setelah saya pulang, saya menjalani rutin-rutin saya sembayang di depan pintu dengan menggunakan dupa, tiga dupa itu saya bakar pagi dan sore menjelang malam ya, saya sembayang. Kalau dulu saya sembayang, saya sebelum ibu saya meninggal, saya sembayangnya gini, Tien Kong, saya manggil Tuhan itu Tien Kong, Tien Kong, terima kasih, saya minta pingan, minta berkat, terus saya bilang, itu doa pertama, sembayang pertama, pingan, minta berkat, terima kasih, itu aja. Rutin, dari kecil sampai saya udah menikah, udah punya anak pun, kalau sembayang demikian saya sembayang gitu. Nah, setelah ibu saya meninggal, ada satu doa yang saya tambahkan. Setelah saya tambahkan, ini yang ketiga yang saya tambahkan dari doa yang sama itu, saya tambahkan, saya bilang, Tuhan, saya ingin tahu Tuhan yang benar itu siapa. Kenapa di dalam lima agama di Indonesia ini mengaku bahwa Tuhan mereka itu benar. Pasti ada satu Tuhan yang benar, saya ingin tahu Tuhan yang benar, Tuhan tolong saya, saya bilang begitu. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, saya berdoa. Kadang-kadang juga kalau saya sedang jaga anak, saya sedang masak, saya sedang teringat tentang ada pertanyaan di dalam pikiran saya bahwa ada kecurigaan atau keraguan di dalam hati saya. Saya berkata, walaupun saya sedang nyuci, saya bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang mana sih yang benar? Saya ingin cari Tuhan yang benar, saya ingin tahu Tuhan yang benar, yang memberikan saya nafas kehidupan. Saya mau tahu itu Tuhan yang benar, saya bilang begitu. Nah, setelah saya satu tahun lebih saya berdoa demikian, pada suatu hari saya bermimpi, bermimpi sebenarnya ya sebelum saya bermimpi Tuhan Yesus. Saya, sebelumnya saya sering bermimpi, mimpi yang sama, saya itu dikejar-kejar. Saya dikejar-kejar kayak ada gulungan-gulungan kasur di angkasa sana. Saya dikejar, dikejar, saya nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga. Saya kebangun, saya bilang mimpi apa ini ya. Saya rasa risau, tapi yaudahlah, kedua kali, ketiga, ada kali lebih dari sepuluh kali saya mimpi sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, mimpi yang sama. Nah, mimpi yang terakhir itu di tahun 89 awal, kalau nggak salah ya, karena tahun 90 anak saya lahir. Jadi tahun, ya benar, tahun 89 itu saya bermimpi, saya bermimpinya demikian. Sama seperti mimpi yang pernah saya mimpi itu, saya dikejar-kejar, saya ketakutan. Tapi ada N-nya, ada-ada yang tambahannya. Waktu saya lari-lari, jat, kejar, nggak punya tenaga, saya lemasnya, bukan mainnya, saya jatuh di tangga. Nah, waktu saya jatuh di tangga itu, saya merasa ketakutan, posisi saya itu tunduk. Waktu saya sedang menunduk, saya melihat ada bayangan, ada bayangan kaki, ya. Bajunya putih kayak mutiara, bersih sekali, berkilau, bercahaya. Bahkan bayangan kaki itu saya lihat ada bekas taku. Taku ya, bekas taku. Kemudian, dia waktu mau mengangkat saya, dia memberikan tangannya, tangannya itu juga ada bekas taku di tangannya. Dan waktu saya mengangkat kepala saya, melihat wajahnya yang ada di dalam cahaya itu, ya. Saya melihat mukanya, rambutnya, dan di dalam mimpi itu, saya teringat itu Tuhan Yesus. Karena saya pernah belajar di, saya memang sekolah di sekolah katolik, ya. Jadi saya diajarkan tentang Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus itu saya diajarkan. Nah, waktu saya mengangkat wajah saya, saya memanggil dia, saya memanggil dia dengan Tuhan Yesus. Terus katanya, iya, jangan takut. Mari ikut saya, katanya gitu. Kemudian, saya kebangun, karena ada kata lagi, kamu akan selamat, katanya gitu. Setelah itu, saya dipeluk, dipeluk, saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya alami selama ini. Dan saya melihat terang kemuliaannya itu yang sangat, bagaimana saya melukiskannya, ya. Pokoknya, saya pernah lihat ini di depan saya ada lampu, ya. Tapi lampunya itu lebih bagus. Terus udaranya itu dinginnya, sejuknya luar biasa. Jadi, itulah yang membuat saya waktu saya bangun. Itu saya merasa kesel, kenapa saya bangun. Saya masih mau di dalam mimpi itu, ketemu dengan Tuhan Yesus itu. Dan merasakan atmosfer, udara, cuaca, dan yang situasi yang kayak saya terima kayak gitu. Saya merasa waktu saya terbangun, ah, saya mimpi. Kenapa saya bangun? Saya bilang gitu di dalam waktu saya bangun pagi. Nah, tapi itu saya simpan. Karena saya sibuk, karena itu kehamilan saya yang kedua setelah saya menikah. Dan setelah kelahiran anak saya yang kedua ini, saya pindah ke Kelapa Gading. Karena sudah membeli rumah di Kelapa Gading, saya pindah ke Kelapa Gading. Nah, waktu saya pindah ke Kelapa Gading, rumah saya itu ada pohon belimbing. Jadi, daun-daunnya itu berguguran. Jadi, saya membersihkan. Karena anak saya, waktu itu saya masih, oh, saya sudah punya pembantu. Saya punya pembantu. Pembantu saya yang nengokin anak, tapi saya kepingin ngerapiin, ngerapiin rumah. Karena kan baru pindah belum lama. Tapi terus ada pohon-pohon yang itu saya sapuin. Nah, waktu saya nyapu halaman rumah saya, ada tiga ibu-ibu lewat di depan rumah saya. Nah, tiga-tiga ibu lewat itu, saya masih ingat mereka siapa saja sampai sekarang. Dan saya, mereka menunggu saya. Karena mereka tahu kan rumah itu kosong sebelumnya ya. Jadi, setelah ditempatin. Oh, ibu baru pindah ya, katanya gitu. Iya, Bu, saya baru pindah. Ibu-ibu pada mau kemana? Oh, kita pada mau sembayang, katanya gitu. Langsung saya nyeletuk, karena saya lihat ada buku di tangan mereka ya. Ada buku, mereka kan megang buku gitu. Terus saya bilang, ibu-ibu mau sembayang sama Tuhan Yesus ya? Saya bilang gitu. Oh, iya, kita percaya sama Tuhan Yesus, katanya gitu. Oh, saya mau tahu siapa itu Yesus itu? Saya bilang gitu ke mereka. Oh, mau ikut ibu? Saya bilang, enggak, saya enggak bisa. Sekarang saya lihat aja tampang saya masih pakai daster. Saya bilang gitu, saya belum siap-siap. Oh, ibu, ketiga ibu ini mengatakan kepada saya, ibu, kita setiap bulan kita ada kumpul sekali sembayangan. Nanti bulan depan, ibu ikut ya, katanya. Oh, iya, boleh, boleh, Bu. Saya bilang, saya mau, saya bilang gitu. Kemudian bulan berikutnya, saya diajak. Waktu pertama kali saya diajak, saya merasa senang sekali. Karena percakapan doa-doa yang diucapkan itu bukan pakai bahasa sanskerta ya, yang seperti kepercayaan saya yang lama itu. Apa, pakainya bahasa yang mudah saya mengerti. Umpamanya contoh, doa Bapak kami. Itu saya senang sekali doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliatanlah namamu. Oh, gitu ya doa orang Kristen ya, doa orang yang percaya Yesus. Wah, bagus ya. Terus ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Oh, itu bagus sekali. Saya bilang, mengajarkan kita yang baik. Saya bilang begitu. Itulah yang membuat saya terpikat. Akhirnya di bulan-bulan berikutnya saya hadir. Setelah beberapa kali saya hadir, saya ditawarkan. Ibu, mau nggak ikut katekisasi? Oh, apa itu? Oh, itu mengenal dulu bagaimana ajaran kita, katanya. Oh, oke, boleh-boleh. Nah, saya dibimbing, saya belajar. Belajarnya beberapa bulan, ada hampir kali satu tahun kali. Karena itu pertemuan di paroki ya. Setiap wilayah itu ada paroki-parokinya gitu. Nah, saya waktu itu ikut dan saya ditanya, Ibu, mau dibatis nggak? Oh, mau dong, saya bilang. Karena saya udah suka ya dengan kayak kalau ke gereja mereka, kalau ke gereja itu dulu, saya yang terkesima dengan nyanyian, salam damai, salam damai. Hati saya itu bisa nangis, saya bisa sedih. Terus saya lihat keheningannya, cara berdoanya. Terus tanya-jawab kan di buku liturgi itu kalau habis baca Alkitab, kita jawab apa. Habis pasurnya ngomong apa, kita jawab apa. Jadi itu ada seperti menurut saya itu tata ibadah itu menurut saya, itu saya mau yang kayak gini. Nah, saya pikir pada saat itu saya udah masuk kepada tempat yang betul-betul Tuhan mau ya, di dalam kehidupan saya. Nah, setelah saya dibatis, ada kali tiga tahun saya mengikuti kegiatan acara novena, karisma, saya juga ikut retret, saya ikut pelajaran-pelajaran lain gitu. Banyak sekali saya ikut kegiatan-kegiatan yang karena saya betul-betul mau menekunin dan saya memang mau belajar, saya ikutin, saya jalanin terus gitu. Nah, tiga tahun lah saya terus nggak pernah absen ya. Jadi saya malah sering nanya, oh kalau di, apa namanya, di Sunter, itu kan Kelapa Gading sama Sunter kan nggak gitu jauh. Saya cari itu di Sunter itu mereka punya kegiatan apa. Jadi saya pokoknya mau aktif lah. Terus kan ada pertemuan, apa namanya, karismatik. Jadi di Kelapa Gading itu dibuat, oh saya ikut, saya ikut nyanyinya tepuk tangan. Pokoknya agak sedikit berbeda, tapi masih nuansa dari ajaran dari Katolik gitu ya. Nah, setelah saya ikutin itu, saya pada suatu hari, saya biasanya naik motor. Tapi pada waktu itu saya nggak mau naik motor, saya pikir saya mau olahraga. Karena saya senang sekali kalau, apa namanya, membakar lemak. Karena saya takut gemuk ya. Karena ibu saya itu, satu becak nggak cukup. Gemuk sekali. Dan ibu saya meninggalnya juga, seperti yang saya tadi katakan, bahwa dia meninggal struk, bukan struk, hartek ya. Dan saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya. Jadi saya berusaha, saya berjalan banyak. Jadi sewaktu saya mau ke pasar, mau menjalani itu, ada ibu-ibu di pinggir jalan. Dia itu orang dari suku Batak ya. Dia memperkenalkan namanya Mama Meta. Jadi waktu dia ketemu saya di pinggir jalan, dia katakan, ibu saya orang baru di sini. Saya baru pindah dari kota Batam. Ibu mau kemana? Katanya gitu. Saya mau ke pasar. Saya bilang gitu. Oh saya sama bu. Ayo bareng-bareng. Ayo bu jalan. Ah panas. Katanya gitu. Saya mau naik omprengan aja. Ibu bareng aja. Katanya gitu. Sudahlah saya pikir mau karena ketemu teman baru gitu ya. Nggak apa-apa. Kita ngobrol sembari nunggu omprengan. Kita ngobrol. Nah sampai ke pasar. Terus katanya, ibu jangan pulang duluan ya. Nanti pulang bareng-bareng saya gitu. Oke. Saya bilang nggak apa-apa. Saya tungguin. Nah waktu pulang, saya bilang, bu ini rumah saya. Ibu itu bilang, loh itu rumah saya. Katanya gitu. Jadi kelihatan dari rumah saya itu, kelihatan rumah dia karena ada seberang-seberangan, ada lapangan ya. Jadi berbentuk L. Dia tinggal di posisi sini, saya tinggal di sini. Jadi berbentuk L gitu. Jadi pada suatu sore, inilah cara Tuhan ya. Saya, terkadang saya menangis. Saya bilang, Tuhan engkau sungguh baik. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup saya ya. Menemukan ibu ini. Kalau nggak, saya nggak mengenal Alkitab. Satu sore, saya setelah mandi. Saya, apa, berdiri di depan pintu, di halaman saya. Karena saya ada halaman gitu ya. Sembari tuduh-tuduh di bawah pohon belimbing. Sembari ngeliatin pohon belimbing saya, sudah mulai banyak menguning gitu ya. Terus, dia melihat saya, dia manggil saya, Bu, Bu, Mama Desi, Bu, Bu. Anak saya yang paling gede, namanya Desi, Bu, Bu, mari sini, sini. Katanya gitu. Nah, saya datang. Saya datang, dia memperkenalkan saya kepada tiga anaknya, yang masih kecil-kecil. Kalau nggak salah, umurnya dulu itu lima, enam, atau tujuh, lapan. Nggak ada yang sepuluh tahun. Umurnya masih kecil, di bawah sepuluh tahun semua. Terus, mereka bilang, ini kenal-kenalkan, ini tetangga kita, Mama Desi, katanya. Salam-salam dulu buat tante, katanya gitu. Terus, sebelum mereka pergi, teman saya ini mengatakan, eh, tunggu-tunggu, kalian hayat hafalannya, udah belum, udah dihafal belum? Katanya gitu. Tiga-tiga anaknya menjawab, sudah mah, sudah mah, katanya gitu. Nah, oh, oh, bawa-bawa dulu alkitabnya, biar sini tante yang periksa, tante kalian bisa apa enggak? Dalam hati saya, apalagi nih yang mau dikasih lihat kepada saya ya, kok katanya biar tante, saya nggak tahu apa-apa, itu ayat hafalan apa, saya nggak tahu gitu. Karena, jujur saja, waktu saya beribadah di Katolik itu, saya nggak pernah bawa alkitab. Saya, hanya membawa buku satu liturgi, cara tata ibadah. Jadi, apa aja yang diucapkan, termasuk sahadat, walaupun saya udah hafal ya, ucapan sahadat itu saya udah hafal, tapi tetap saya, saya bawa. Karena ada lagu-lagunya, nomor berapa, lagunya dibuka. Jadi itulah panduannya, itulah yang dipakai pada saat itu. Nah, ibu itu datang ke saya, katanya, ibu ini tolong dilihatin. Saya bilang begini, saya nggak tahu itu, gimana cara liatnya. Oh, ibu nggak tahu, buka alkitab? Nggak, saya bilang. Saya nggak tahu, buka alkitab. Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini ke saya, oke-oke, saya bantu. Tapi ibu yang bacain ya, katanya gitu, biar anak-anak ngomong. Nah, anak-anak satu-satu dipanggil, dibaca, dibaca, terus saya lihat, benar. Oh, benar nih, saya bilang. Kedua, ketiga, benar. Di hati saya, saya bilang begini, loh, kok mereka tahu ya? Kok mereka hafal ya? Mereka kok mengerti ayat-ayat alkitab ini? Saya bilang gitu. Nah, setelah anak-anaknya pergi, ibunya tetap megang alkitab. Tetap ada alkitab di tangan dia, anak-anaknya pergi, terus dia, kita ngobrol. Dia ngobrol, dia katakan kepada saya, ibu, nggak pernah baca alkitab? Enggak. Punya alkitab? Punya. Saya bilang gitu. Emang ibu, kalau biasa, kalau berdoa itu pakai apa, bu? Ya, saya doanya Bapak kami, saya berdoa salam Maria, saya berdoa kemuliaan nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, saya bilang gitu. Oh, ibu, kalau kita berdoa, dia bilang ke saya, kalau kita berdoa, kita jangan berdoa, bertele-tele, katanya gitu. Kok dalam hati saya, bertele-tele apa? Tapi dia jelaskan. Setahu saya, ibu, kalau doa Maria itu kan, ibu, ada rantainya, ibu, ucapin terus-terus kan, itu ucapan itu. Nah, itu yang namanya, bertele-tele doa yang sama, diucapkan berkali-kali, katanya gitu. Enggak, enggak gitu, ibu. Nah, kita kalau berdoa, katanya, berdoanya begini, ibu, sama seperti kalau kita mau ngirim surat, kepada orang, katanya. Ditujukan kepada siapa? Katanya. Nah, kalau doa kita itu ditujukan kepada, Allah Bapak kita di surga, katanya. Dan isi suratnya apa, bu? Nah, isi suratnya, itu dari isi hati ibu, ibu butuh apa? Apa pergumulan ibu? Apa yang menjadi kerinduan ibu? Apa yang mau didoakan? Katanya. Kalau didoakan kan bukan untuk doa kita aja, bu. Kita doain orang lain, katanya juga. Kita mendoakan keperluan orang lain, gitu, selain keperluan kita, katanya gitu. Nah, tapi ibu, katanya, selalu kalau surat itu kan ada, harus ada tanda tangan, harus dikasih tahu ini, siapa ininya. Di dalam doa juga, selalu kita berdoa itu, jangan lupa, dia buka ayat ke saya. Apapun yang kamu minta, kamu harus doakan, di dalam nama Yesus. Itu baru sah, katanya. Ingat ya bu, katanya, kalau berdoa, dalam nama Yesus. Nah, mulailah dia memperkenalkan kepada saya Alkitab. Dia mengajarkan saya Alkitab itu. Ibu, di Alkitab itu ada 66 kitab, dari kitab kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalam perjanjian lama ini ya bu, ya, ada lima taurat, ibu, katanya. Kitab taurat itu apa? Dia cerita ke saya surat-surat Nabi Musa, katanya gitu. Dia dari kitab kejadian sampai ulangan, katanya gitu. Nah, di dalam kitab perjanjian lama itu bu, ada sejarah, sejarah agama Kristen itu, berdirinya itu datangnya dari, dari leluhur kita, katanya. Dari, pokoknya dari kitab, dari kitab perjanjian lama ini bu. Nah, nanti ibu kalau menemukan di Alkitab ini, ada kitab puisi, katanya, kayak di Amsal, kayak di Masmur. Nah, dia menceritakan itu kepada saya, memberitahukan kepada saya. Terus bu, katanya kalau di perjanjian lama ini, nanti ada, ada, ini loh bu, katanya, ada Nabi-Nabi besar. Nah, dia berikan contoh Nabi-Nabi besarnya siapa. Terus ada Nabi-Nabi kecil, katanya. Itulah perjanjian lama ibu, katanya. Nah, kalau di perjanjian baru, ibu lihat ya, katanya, ini perjanjian lama. Nah, ini ibu, ini perjanjian baru nih, katanya. Dia kasih tahu saya batasnya, gitu. Kalau nggak ngerti, dia suruh saya lihat indeksnya di depan, katanya. Nah, ibu lihat ya, di perjanjian ini ada 4 Injil bu ya. Ini pertama ini ya bu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil. Ya, katanya itu disebut Injil. Nah, di dalam kitab perjanjian baru ini juga pun ada satu sejarah bu. Itu hanya di kitab kisah para rasul. Nah, yang lainnya itu bu, itu surat-surat para rasul, surat rasul Paulus katanya. Dan terus dia kasih tahu, terakhir di Alkitab kita itu, di perjanjian baru itu adalah kitab wahyu, kitab nubuatan, kitab pernyataan di akhir zaman nanti. Saya merasa mendengarkan itu ya, saya bilang, wow, aku belum tahu selama ini tentang itu. Saya pengikut Tuhan Yesus, tapi enggak tahu apa-apa, saya bilang begitu kan. Nah, Ibu, nih alkitabnya bawa aja, katanya. Enggak, enggak, saya punya. Saya bilang, saya punya di rumah, saya bilang gitu. Nah, terus dia kasih saya satu renungan, yang namanya air hidup. Nah, dia kasih tahu, Ibu, lihat ini tanggalnya ya bu ya, nanti tanggal. Ibu, kalau buka alkitab, Ibu enggak ngerti, lihat ya, katanya, kalau Ibu enggak hafal ayat-ayatnya di mana, pasal-pasalnya di mana, lihat aja dulu di depan Ibu. Index, index. Nanti dikasih tahu halaman berapa, tinggal Ibu buka. Nah, itulah cara saya belajar alkitab pada awal. Mulanya, gara-gara saya ketemu dengan ibu orang Batak, yang dipanggil Mama Meta, yang sampai saat ini saya enggak tahu siapa namanya, karena kalau saya tanya siapa namanya, dia bilang, panggil aja Mama Meta, katanya gitu. Ya udah, setelah itu, saya berkenalan sama dia, saya pulang ke rumah, saya ambillah alkitab saya, karena waktu saya dibaptis, saya dikasih alkitab. Nah, waktu saya dikasih alkitab, saya harus lap dulu dari debu, karena enggak pernah disentuh, saya kasih aja di lemari sana, karena kalau saya beribadah itu, saya bawa buku liturgi, buku liturgi aja ke gereja gitu. Nah, waktu saya membukanya, terus terang saya merasa menemukan sesuatu ada perbedaan, karena di kitab saya yang saya diberikan oleh Romo, itu ada kitab di tengah-tengahnya, kitab Deo Toronica. Nah, saya pikir, tadi dia udah jelasin perjanjian lama, dia udah jelasin perjanjian baru, sekarang apa ini kitab Deo Toronica, saya bilang gitu. Tapi baiklah, saya akan membaca kitab Deo Toronica dulu, saya baca dulu. Nah, di kitab Deo Toronica itu, saya menemukan bahwa tulang belulang, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lupa ya, saudara-saudara, itu ada di mana kitabnya. Tapi, kalau saya nanti pulang ke Indonesia, saya tanya ke anak saya, tolong enggak, boleh enggak tolong buka alkitab Mami, dicariin, karena Mami mau tahu, ada tulisan apa di kitab Deo Toronica, itu kan ada saya udah coret-coret gitu ya. Aduh Mami, barang Mami di box semua, jadi kalau mau dibuka, repotin. Jadi, saudara-saudara, kalau saya pulang ke Indonesia, nanti ada salah waktu, ada yang mau bertanya, saya akan kasih tahu, ayatnya itu ada di mana. Tapi bunyinya demikian, bahwa tulang belulang, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di pikiran saya, berarti itu orang mati. Kalau orang mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saya langsung berpikir, oh, berarti orang mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya bertanya dalam hati juga lagi itu, kenapa, kalau berdoa, berdoa kepada Maria. Nah, Maria itu kan, apa namanya, manusia. Terus, berdoa kepada orang-orang kudus, santo-santo. Karena waktu saya beribadah di ini, saya diajarkan berboda itu ada tiga. Ada secara latria itu, penyembahan kepada Tuhan. Ada secara hiperdulia. Hiperdulia itu adalah penyembahan kepada Maria. Ada juga dulia. Dulia itu berdoa kepada rasul-rasul, kepada santo-santo. Nah, karena saya berasal dari agama yang sebelumnya, kepercayaan saya yang sebelumnya, saya mempertanyakan tentang kematian ibu saya itu. Pertanyaan itu datang kembali ke dalam pikiran saya. Oh, kenapa saya berdoa? Santo ini doakan saya. Saya mengirimkan doa kepada Tuhan Yesus, melalui manusia. Sedangkan saya ingat teman saya berkata, kalau berdoa, harus berdoa langsung kepada Bapak di surga. Jadi, tidak perlu pakai perantaraan, harus didoakan di dalam nama Yesus. Dan, saya diajarkan doa Bapak kami, ya memang doa Bapak kami. Itu yang paling tepat, yang harus didoakan, dipanjatkan kepada Bapak di surga. Nah, mulailah saya setelah membaca itu, inilah cara Tuhan ya. Saya waktu itu jujur saudara-saudara sekalian, saya kurang begitu mengerti sebenarnya. Tetapi, saya percaya bahwa itulah roh Tuhan menyertai saya ya. Saya membaca perjanjian lama terlebih dahulu. Karena menurut teman saya, baca dulu perjanjian, apa kan, saya baca perjanjian baru terlebih dahulu. Karena teman saya mengatakan, baca dulu perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu, memang sedikit agak sulit ibu. Karena ibu baru, baca aja perjanjian baru dulu. Saya baca perjanjian baru. Nah, waktu saya baca perjanjian baru, terus, baru di kitab Matius ya, saya menemukan, bahwa, Yesus itu, punya saudara lain. yaitu, si Jakobus, kalau tidak salah, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara-saudara boleh lihat, di Matius 13, ayat 55-56, itu berbunyinya demikian, saudara-saudara. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, dan saudara-saudaranya, Jakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, ayat 56-nya ya. Dan, bukankah saudara-saudaranya, perempuan, semuanya ada bersama kita, jadi, dari mana diporolenya semuanya itu? Nah, terus saya baca lagi, ayat-ayat yang lain. Nah, saya ketemulah di Lukas, di Lukas 2, ayat 7, bahwa Yesus itu dilahirkan dari, anak pertama dari Maria. Dia adalah anak yang sulung, dari yang lainnya. Nah, waktu saya membaca itu, saya garis, saya, oh berarti Yesus ini anak yang sulung. Tadi di kitab Matius, dikatakan dia punya saudara. Nah, saya pergilah ke, Kelapa Gading, di gereja itu, saya bertanya kepada Romo. Romo, saya baca di, di Alkitab, ini, ayatnya ini, ini, Nah, Romo langsung ngomong ke saya, Ibu, kita mempercayai, bahwa, Maria itu adalah perawan suci selamanya, dan dia adalah, Ibu Bunda Yesus Kristus, katanya. Dan, di dalam, Alkitab itu yang berbunyi, yang dimasukkan adalah, seperti Ibu, saya, saudara-saudara yang lain, umat yang lain, itu adalah saudara-saudara dalam Kristus. Itu, yang diberitahukan, kepada saya. Kemudian, waktu, saya membaca, kitab, lagi, saya membaca lagi ya, baca-baca lagi, setelah baca-baca, ada keraguan dalam hati saya, saya bacalah perjanjian, lama. Nah, setiap membaca perjanjian lama, saya simpan di dalam hati saya, saya belum pergi bertanya. Dan, sampelah kepada kitab Mika. Nah, kitab Mika itu kan, judulnya apa ya, saya mau buka kepada saudara. Nah, kitab Mika itu, judulnya itu adalah, Raja Mesias, dan penyelamat Israel. Ini mengenai nubuatan. Di situ, dikatakan, begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu. Nah, ini bagian yang menggelitik pikiran saya, dikatakan, perempuan yang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya. Nah, di situ saya pikir, ya Yesus ini punya saudara lain, berarti Maria ini bukan perawan suci selamanya, dia memang perawan suci waktu, waktu dia mengandung roh kudus ini, gitu kan. Nah, setelah saya baca perjanjian lama, saya baca lagi perjanjian baru, saya terus lagi baca perjanjian baru, Sampailah saya kepada Matthew 1 lagi, pertanyaan saya di ayat 18. Matthew 1 ayat 18, di sini dikatakan, mengenai judulnya mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus. Jadi saya sudah mengerti, oh dia memang Yesus itu, Tuhan Yesus itu dilahirkan, itu adalah roh Tuhan yang diberikan di dalam kandungannya. Dan memang betul, pada saat itu dia sedang perawan, memang dia tidak, tidak, tidak ternoda, ya gitu. Kemudian ayat selanjutnya berkata, ternyata ia mengandung dari roh kudus, koma, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ayat ini, saya konek lagi kepada kitab Mika tadi, perempuan ini melahirkan juru selamat, setelah itu anak-anak yang lain, saya langsung punya pikiran memang betul. Nah, barulah saya membaca di kitab-kitab lain, bahwa manusia itu membawa dosa asal, kita itu tidak ada yang suci. Kenapa? Saya belajar lagi, saya tanya sama teman saya, kenapa ini Roma 3 ayat 23, dan Roma 6 ayat 23, kita itu kalau dosa, kalau kita itu kita bisa binasa, dosa asal kita gini, dia ceritakan ke saya, bahwa ibu itu karena kejatuhan dosa Adam, karena akan dia makan buah yang terlarang, katanya gitu. Nah, setelah itu, saya diajak sama teman saya ini, katanya, mau gak pergi ke acara kamu wanita di Kelapa Gading, itu saya ingat di giring-giring ya, kalau kalian yang tinggal di Kelapa Gading, itu ada jalan giring-giring di pojok, itu ada persekutuan kaum wanita. Nah, saya datang ke sana, saya senang, karena apa, ada yang lain saya dapatkan. Kedua, kan saya memang mau tahu isi Alkitab ini. Alkitab ini, saya akan banyak isinya ya, jadi saya ingin tahu Alkitab ini, dan Alkitab ini, diceritakan oleh pendeta-pendeta. jadi saya, kalau di kepercayaan saya yang saat itu, itu yang membaca Alkitab adalah seorang ada yang membaca. Romonya paling 10 menit menjelaskan. Tapi ini nanti, kalau di tempat ibadah kaum wanita itu, dibuka ayat ini, dan diceritakan ayat ini, menceritakan tentang ini, pengertiannya ini, terus dijelaskan. Jadi, buka ayat. Jadi, saya itu senang, karena saya juga sedang melatih diri saya. Markus, di kitab Efesius, kitab Galatia, saya melatih. Jadi, saya jadi ingin tahu, cara buka Alkitab cepat kayak gitu. Terus baca isinya. Yang tadinya, waktu kalau saya baca sendiri, pengertiannya saya nggak dapat. Tapi setelah dijelaskan sama pendeta ini, saya bisa mengerti. Nah, saya rajin ke acara kaum wanita. Jadi, ketemulah satu ibu-ibu di sana, katanya kamu orang nias ya? Iya. Kamu anaknya Pak Wongfat? Iya. Saya bilang gitu. Oh, saya tahu tuh keluarga kamu. Kamu tuh harus manggil saya Ako, katanya. Dalam hati saya, kok saudara dari mana saya dengan dia? Gitu kan ya. Nah, saya bilang gini, apa namanya, Ako, oh nggak apa-apa, nggak mau dipanggil tante. Ako, Ako kamu panggil Ako. Oke, saya bilang gitu. Terus, dari Tante Ellie inilah, namanya Tante Ellie ini, dia mengajak saya ke rumahnya, dan dia mengatakan kepada saya, kamu harus main ke rumah saya, dan pada waktu kita pulang kaum wanita itu, katanya, mari-mari ikut dulu, katanya. Saya unjukin di mana rumah saya, jadi lain kali kamu bisa datang. Nah, saya ditunjukin, setelah saya tahu, nah, saya pulang, ada waktu, saya datang ke tempat ibu ini. Nah, saya telah datang ke tempat ibu ini, ke Tante Ellie ini ya, saya diajarkan alkitab. Ternyata, dia juga, mempunyai kepercayaan yang sama dengan saya dulu, katanya, saya dulu mempunyai kepercayaan ini katanya. Terus dia sih dijelasin. Dia menjelaskan kepada saya di kitab Keluaran 20, kalau nggak salah ya, mengenai 10 Perintah Tuhan. 10 Perintah Tuhan itu, sebentar saudara, saya, Keluaran 20, ya, di Keluaran 20 itu ke 10 firman Tuhan. Nah, dia menjelaskan kepada saya secara detail. Tuhan itu, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau kita menyembah berhala. Dia, kita nggak boleh, tuh, di sini tuh ada perintahnya tuh, katanya gini, saya bacakan ya saudara ya, di ayat 1 sampai kayak 4-nya, Keluaran 20 ya, Keluaran 20 judulnya ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Aku Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau sujud yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan segala Bapak kepada anaknya, kepada keturunan dan ketiga dan keempat dan lain-lain segala macam. Itu bisa dibaca selanjutnya nanti di rumah masing-masing ya di Keluaran 20. Nah, waktu saya membaca Kitab Perjanjian Lama yang pertama sekali, Tuhan tidak membukakan kepada saya makna arti itu. Tetapi melalui Tante Eli inilah saya mendapatkan makna arti Kitab Keluaran itu. Dan saya mengatakan, oh berarti saya sudah salah selama ini. saya harus berubah. Saya hanya mau apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, saya rajinlah ke gereja, saya bertanya kepada Romo tentang iman saya, tentang keraguan saya, tentang kepercayaan saya yang sekarang, yang pada saat itu ya. Terus Romo selalu meyakinkan kepada saya banyak hal gitu. Jadi, itu yang kadang-kadang tidak masuk di akal sih apa yang dikatakan Romo. itu kepada saya, tidak masuk di akal. Tapi saya cuma pikirlah, sudah saya terima saja. Nah, pada suatu hari, saya retreat di puncak. Yang menghadiri retreat itu, yang memberikan retreat itu, ada flutter. Uskup ya, memberikan ke sana. Dan ada ruang sesi tanya jawab. Tapi saya bilang, flutter, saya boleh tidak nanti kalau setelah selesai acara ini, saya mau bertanya kepada flutter, saya bilang gitu. Oh, boleh-boleh Ibu, katanya gitu. Jadi, kita menyepi, tidak jauh dari tempat kamar yang dia tinggal, kita di hallway. Jadi, di situ kita berbicara. Saya menceritakan semua apa yang menjadi keraguan saya mengenai apa yang saya menemukan bahwa Maria itu bukan perawan suci, bukan yang harus dieluh-eluhkan karena dia juga manusia. Saya menceritakan bahwa Yesus itu punya saudara kandung, saudara jasmaninya. Saya kasih tahu dia ayat-ayatnya. Saya tunjukkan apa yang saya, seperti yang saya telah ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Dan flutter itu akhirnya dia berkata kepada saya, Ibu, betul yang Ibu katakan. di kitab wahyu itu berkata tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memang arti alkitab demikian. Ibu, saya sama memiliki iman yang sama seperti Ibu, katanya. Saya juga terus terang, saya hanya mau jujur kepada Ibu. Saya tidak mengimani juga untuk berdoa kepada Maria itu, katanya. Tapi Ibu, Ibu jangan salah. Kita ini datangnya ordernya itu dari Vatikan. Jadi, liturgi kita itu, tata ibadah kita itu sudah ditentukan dari Vatikan, katanya gitu. Jadi, kita hanya mengikuti. Tapi saya bilang, Flutter, saya tidak damai sejahtera. Saya bilang, latar belakang saya ceritakan bahwa saya tadinya yang tidak percaya Allah yang benar, yaitu yang saya temukan di alkitab saat itu, saat ini juga. dia akhirnya berkata kepada saya, Ibu, sebenarnya sangat berat sekali saya untuk menyampaikan ini kepada Ibu. Tetapi, Ibu, ikuti panggilan hati Ibu, apa yang telah Tuhan bicara kepada Ibu, ikutin saja. Ibu, kalau mau ke gereja lain, silakan Ibu. Bukan berarti Ibu diusir dari sini, tetapi ikutin apa yang Ibu temukan tentang yang di alkitab. Saya mendukung, 100 persen saya mendukung. Berarti saya sudah mendapatkan lampu hijau walaupun apa ya, dia menyatakan ini kepada saya, itu flutternya dulu tinggal di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk. Saya tidak mau sebut namanya ya, karena itu kode etika. Saya masih ingat namanya. Karena saat itulah saya mengambil keputusan untuk ikut ibadah di gereja battle pada saat itu. Dan karena saya makin bertemu dengan teman-teman di Kelapa Gading, saya ikut komunitas yang namanya kumpulan ibu-ibu. Nah, kita itu setiap, dulu saya lupa hari Rabu atau hari Kamis saya lupa ya, itu setiap satu minggu sekali kita kumpul. nanti di situ Ibu Yudi itu Ibu Rohani saya ya, dari iparnya pendeta Viktor yang di Belanda. Dia, saya ketemu dia. Nah, waktu saya ketemu dia itu, di situ itu mantan-mantan dari tempat saya bergereja dulu. Jadi, mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan kebenaran, bagaimana mereka mau sampai papahnya itu adalah pengerja di paroki itu dan satu keluarga keluar dari sana semua, karena ingin mengabdi kepada Allah yang benar, jadi Tuhan yang benar. Itulah kesaksian saya mengenai waktu saya menemukan itu, sehingga saya dibaptis ulang, dibaptisan selang, saya diberikan karunia kepada saya, Tuhan memberikan saya karunia baru, banyak yang Tuhan memberikan saya kepada saya karunia baru, sehingga saya bisa menghubungi, berhubungan dengan Tuhan, dengan roh, keroh, gitu ya. Jadi, itu yang saya alami waktu itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan hal-hal lain, bagaimana, apa namanya, saya ada catat supaya saya enggak lupa ya, sebentar, saudara yang terkasih. nah, itu setelah saya percaya kepada Tuhan, saya telah belajar firman Tuhan, di Indonesia saya juga belajar sebelum saya datang ke Amerika ini, dan akhirnya rumah tangga saya tidak bisa saya pertahankan, walaupun ibu mertua dan bapak mertua sudah membantu saya untuk menolong saya, tapi saya enggak bisa apa namanya, mempertahankan. Nah, saya merasa merasa sangat bersyukur ya, Allah kita itu Allah yang hidup, Allah kita itu Allah yang bisa berbicara melalui apa. Tuhan bisa bicara melalui suara audible, Tuhan bisa bicara melalui mimpi, Tuhan bisa berbicara melalui kenyataan-kenyataan hidup. Nah, saya mau memberikan satu apa namanya, kesaksian bahwa bagaimana Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa mantan suami saya itu punya will, punya wanita lain gitu ya. Memang waktu semenjak saya sebelum hamil yang kedua, saya sudah curiga terhadap mantan saya ini karena dia sering tidak pulang ke rumah. Alasannya dia katanya apa namanya, lembur ada kerja tambahan jadi dia nggak bisa pulang katanya gitu. ya, saya namanya satu wanita punya insting ya, punya merasa ada kecurigaan. Waktu hamil yang kedua juga sering sekali terjadi kececokan karena dia marah kalau saya tanya kamu kemana saya sedang hamil, saya bilang saya butuh kamu. Nah, itu terjadi keributan terus. Nah, waktu setelah saya, tadi saya kasih tahu bahwa saya sudah pindah ke Kelapa Gading, bagaimana Tuhan itu memberitahukan kepada saya ya. Nah, saya mau menceritakan lagi dari karunia mimpi yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, pada satu hal, bukan satu kali, jadi sebelum mimpi yang saya mendapatkan itu, saya sering mimpi, saya ketemu wanita, wanita rambutnya panjang, jelas sekali wajahnya, saya ngomong ke Tante Eli, Tante, ini, apa namanya, saya mimpi ini, dia ngomelin saya, aduh kamu, itu bunga-bunga mimpi, udah jangan lagi katanya, jangan dipikirin katanya. Kedua, saya mimpi lagi yang sama, saya cerita lagi, udah itu panas dalam kamu, katanya kalau orang panas dalam itu, memang suka aneh-aneh katanya gitu. Ya udah, saya lupakan. Nah, yang ketiga saya mimpinya, bertemu, saya melihat wajah perempuan itu ya, nah wajah perempuan itu, rambutnya panjang, bentuknya kayak apa, tipe bodinya kayak apa, kelihatan. Nah, di dalam mimpi saya itu, saya melihat satu tempat, yang ada kandang ayamnya, ada, apa namanya, ada sumur air, yang ditarik-tarik itu loh, ditimbangin air, terus ditarik-tarik itu, saya lihat. Ada kandang ayam, ada gerobak bakmi, ada kamar-kamar, kamar-kamar, itu saya lihat di dalam mimpi. Nah, itu mimpi, saya bilang aneh ya, mimpi saya, saya bilang gitu. Nah, satu waktu saya tidur, saya terbangun, subuh itu, saya terbangun, saya mau ke belakang, waktu saya ke belakang, itu ada pimpinan, kayak seperti muka saya itu, diangkat, diarahkan, untuk melihat di atas lemari, nah, saya lihat ada dompet, dompet, mantan saya di sana. Nah, saya buka, saya lihat, itu KTP-nya sudah berubah, dari Kristen, dan berubah menjadi itu, Islam. Nah, waktu saya melihat itu, saya bongkar, saya melihat foto dia, bergandengan tangan, sama, sama perempuan ini, dan saya merasa, waduh, ternyata dia, udah ada ini ya. Nah, saya itu ya, saudara, saya gak balik tidur, saya ganti baju, sebentar dia lagi tidur, dia gak tahu, dan, saya ganti baju, saya bisa bilang ke tukang, saya panggil ojek, karena, waktu itu saya keluar, dan saya, Pak, punya helm gak, saya kasih pinjem, pergi ke alamat-alamat, yang ada di KTP, dan saya bawa dompet, dompet itu saya bawa, di alamatnya saya bawa. Nah, pergi sampai lah, di alamat itu, tapi gak ada, ternyata orangnya, cuma alamatnya doang, yang dipakai, tapi gak ada orangnya di situ, kan. Terus, saya, rada putus asa, tetapi, waktu melewati, jembatan lima itu, saya bilang, Pak, udah jangan lewat sini Pak, lewat situ aja Pak, saya gitu, lewat sana, lewat kiri, lewat kanan, muter sini, wah, udah lewatin itu, dari jauh, saya melihat, seperti yang di mimpi itu, bentuk tubuh, bentuk rambut perempuan ini, saya panggil, Mbak, 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 saya gitu, saya panggil dari kejauhan, saya bilang, Mbak, Mbak, sini, 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 saya bilang gitu, Mbak, tahu ini orangnya, saya bilang gitu, ini orangnya tabrakan, nah, waktu itu saya berbohong, saudara-saudara, saya bilang gitu, terus dia nangis, langsung dia lari, jadi dia udah, udah keluar dari tempat tinggalnya, dia keluar, terus waktu saya ketemu dia, itu persis di depan rumahnya itu, dia balik, dia balik, langsung dia masuk ke dalam rumah, yang saya lihat di dalam mimpi saya itu, persis yang ada sumurnya, ya, ada kandang ayam, ada bakmi, gerobak jual bakmi, bentuk kamar-kamarnya, itu persis seperti yang saya dapat di dalam mimpi, nah, setelah dia masuk ke kamar, saya langsung kunci kamarnya, saya bilang gini, maaf ya, saya bilang, saya udah berbohong sama kamu, saya bilang, sebenarnya saya istrinya David, saya bilang gitu, saya sebutin ya, nama, nama, sebenarnya saya itu David, terus, dia kaget, terus saya bilang, jangan takut, saya gak akan marah sama kamu, saya bilang, saya tidak ini, saya mau bicara baik-baik, nah, saya berbicara baik-baik, dari situlah saya mengetahui bahwa, mereka diperkenalkan di tempat liar, terus, apa namanya, pengakuan mantan saya, dia belum menikah, dan akhirnya mereka berhubungan, dan sampailah menikah-menikah, di bawah penikahan siri ya, mereka udah nikah, katanya gitu, jadi, saya saat itu, saya pikir, udah gak bisa dipertahankan, tapi mertua saya, melarang, supaya karena, apa, mertua saya mau, saya jangan putus hubungan, dan tetap punya rumah tangga, dipanggil lah ceritanya, perempuan ini dipanggil, dan mantan saya juga dipertemukan, tapi, si perempuan ini tidak mau berpisah, karena dia udah jatuh cinta berat, katanya kepada mantan saya, dan kemudian, mantan saya berkata kepada ibunya, saya akan usahakan, saya mau, katanya itu, tapi, kenyataannya, setelah saya tahu beberapa tahun kemudian, tetap tidak, dan akhirnya, saya memutuskan, untuk tidak lagi hidup bersama dengan dia, gitu, saya merasa tidak bisa menerima, pada saat itu ya, dan saya pergi ke, London, di tahun 1995, itu saya pergi ke London, nah, di London saya, tiga bulan, saya tidak betah, rencana saya itu, mau menetap tinggal di London, karena saya mau melupakan, kepahitan, saya, karena saya pernah, maaf saudara-saudara, iblis itu pernah, mau merusak, keselamatan, yang ada dalam hidup saya, saya pernah, mau coba bunuh diri, nah, tapi, Tuhan itu, baik sekali, dalam hidup saya, dia menyelamatkan saya, sehingga, saya pergi ke sana, untuk menenangkan pikiran, saya pikir, kalau ada kakak di sana, tapi karena, ternyata saya, bahasa Inggris saya, nggak bagus, dan saya nggak suka, ibadah di sana, kalau saya pergi ke gereja, yang datang tuh, orang tua-tua, terus sepi, gereja gede, sekali mewah, bagus, tapi sepi, cuma beberapa orang aja, di dalam gereja itu, dan, pendetanya ngomong apa, ada nyanyian apa, saya nggak ngerti, karena saya nggak ngerti, bahasa Inggris dulu, terus terang, saya nggak tahu, dan akhirnya, saya pulang ke Indonesia, waktu saya pulang ke Indonesia, saya suka, ngantar anak saya, ke sekolahan, ada satu orang, bapak-bapak, dia berkata kepada saya, oh, ibu, nggak betah ya, coba, kalau umpamanya, pergi ke Amerika, katanya gitu, nah, inilah jadwal, langkah pertama saya, saya datang ke Amerika, saya diperkenalkan, datang ke Amerika, nah, Tuhan menuntun saya, sampai ke Amerika ini, panjang, saya nggak bisa ceritakan, di sini semua, artinya, saya sudah sampai dari, pertama dari kota San Francisco, saya ke kota LA, California, kemudian, saya pindah, ke New York ini, dan yang paling lama saya ada di kota New York ini, nah, saya memang, kalau dari Indonesia, saya memang mau cari Tuhan ya, saya mau, mau ini, mau mendekati diri kepada Tuhan, saya pergi ke gereja, saya ke gereja sana, di situ, di gereja bagus sekali, pendetanya very friendly, baik sekali, maksudnya saya senang, ternyata Tuhan mengizinkan saya, untuk keluar dari gereja itu, dengan satu peristiwa yang, menurut saya, mungkin orang tidak percaya, tapi itu yang saya alami, saya akan ceritakan kepada saudara, bagaimana cara Tuhan, karena ini cara Tuhan ya, saya katakan kepada saudara, ini cara Tuhan, nah, waktu itu saya, sampai sekarang juga, saya masih bekerja, terhadap, bos saya ini, dan, pada saat itu, lima tahun yang lalu ya, ada mendekati enam tahun yang lalu, lima tahun yang lalu lah ya, saya itu, biasa kalau habis bekerja itu, saya, setelah itu bersih-bersih, bersihin semua, saya kerja di dapur, saudara-saudara, tapi saya tidak kerja di dapur sendiri, jadi, setelah saya, pada saat itu, saya lihat pekerjaan saya, apa, cepat selesai, ah, kan jam saya masih lama, ah, saya mau datang, saya menyembah dalam roh, saya memuji Tuhan, di, di dapur itu ya, saya memuji Tuhan, saya menyembah dia, saya menyembah, saya menyembah, waktu saya menyembah dia, eh, saya terlepas, saudara, saya berasa dari perut saya, ini saya ketarik, dan, saya melihat, tubuh saya itu, ada di meja makan, posisi saya sedang berdoa itu, ada saya lihat gitu, dan, waktu saya melihat itu, saya itu berada di satu, kayak bayangan ya, kayak bayangan tangan yang besar sekali, dan saya ada di tangan itu, gitu, dan, di situ saya diperlihatkan, gereja, battle, international church, jadi, apa, saya dilihatkan, dan, ternyata memang, Tuhan itu, mau saya ke gereja sana, karena sebelum-belumnya, ada juga pernyataan-pernyataan Tuhan, waktu saya sedang berdoa, saya sering dapat pernyataan, saya sering dapat penglihatan, Tuhan Yesus sering berbicara, kepada saya pribadi, saya enggak tahu, saudara pernah mengalami hal itu, kalau saya sering sekali mengalami hal itu, Tuhan itu bisa berbicara kepada saya, jadi, dia membukakan pengertian-pengertian baru, dalam hidup saya ya, jadi, waktu saya, waktu saya telah mendapatkan pernyataan itu, akhirnya, minggu depannya, saya, langsung ke gereja, yang dimana saya dapat penglihatan itu, dan, waktu saya sudah kembali, saya bilang, waduh, untung saya enggak, saya pikir saya mati, saya bilang begitu, ternyata saya masih hidup, nah, saya bilang, apa sih mau Tuhan ini ya, saya mau dibawa ke gereja sana, yaudah, enggak apa-apa, saya mau ke gereja sana, nah, akhirnya, saya pamitlah, sama pendeta itu, dengan berat hati, karena saya, I really love him, istrinya juga, gereja itu, saya senang sekali, dan teman-teman, yang di sana juga, sudah kayak saudara, terhadap saya, dengan berat hati, saya meninggalkan gereja ini, dan saya pergi ke gereja battle, dan mulai dari situ, saya ikut doa subuh, saya ikut, pelajaran-pelajaran, walaupun di Indonesia, saya sudah belajar, karena satu aliran dengan Pak Niko, ya, jadi, saya sudah ikutin pelajaran-pelajarannya itu, tapi untuk kualifasi, untuk syarat, untuk sekolah Bible study-nya, saya harus mengikuti pelajaran-pelajaran ini dulu, baru saya bisa, boleh masuk ke kelasnya, dan akhirnya saya ikutin, saya ulangin, nah, sampailah sekolah di BBS, apa namanya, Bible study, ya, di battle ini, nah, saya belajar, nah, di situ, pendeta ini, guru ini, Ibu Kembala Sidang, mengajarkan, tentang, banyak hal, jadi, saya, puji Tuhan, saya memang belajar di tempat ini, saya banyak sekali mengenal, kekristenan apa sebenarnya, dari sejarahnya, dari kehidupan rohani, segala macam lah, saya banyak belajar ya, nah, waktu saya, diajarkan tentang, BBS kedua, jadi kan sudah selesai BBS satu, kita BBS kedua, kita mulai ada diajarkan, menaik kestabilan seorang kekristenan, jadi kekristenan itu, harus hidupnya stabil, gitu katanya, nah, untuk menjadikan stabil itu, ada empat kaki, diumpamakan, seperti kaki meja, meja itu punya empat kaki, kaki itu, apa aja katanya, kalau pincang salah satu, mejanya bisa oglek-oglek, katanya gitu, enggak seimbang katanya, nah, yang pertama itu adalah, Bible Knowledge, adalah pengetahuan Alkitab, ya, seperti yang kita ketahui, seperti yang saya yakinkan sekarang, bawah tubuh kita ini, terdiri dari roh, ya, jadi roh itu harus makan, nah, makannya apa, makan firman, nah, saya harus punya pengetahuan firman ini, gitu loh saudara-saudara, jadi saya bilang, oh iya, bagus, saya suka, gitu, pendetanya bilang, kalau punya ilmu Alkitab, tapi yang lainnya tidak seimbang, itu juga percuma, jadi diajarkan mengenai, yang keduanya adalah, apa, personal development, ya, mengenai karakter kita, kemudian spiritual format, jadi hidupnya, rohnya itu, kita itu harus dipimpin, harus sesuai dengan roh Allah, terus leadership skill, nah, setelah leadership skill ini diajarkan, bukan hanya kita bisa mimpin orang lain, kita harus mimpin diri kita sendiri dulu, supaya kita bisa memimpin orang lain, gitu kan, jadi leadership skill ini, kita harus menjadi terang dunia, jadi garam dunia, terus diajarin tentang krisis-krisis kekristenan, itu apa aja, apa yang menjadi tantangan sebagai umat, itu banyak saya pelajari, nah, setelah selesai, saya tanya gini sama ibu pendeta saya, saya bilang, bu, kapan dong kita belajar tentang Bible knowledge, gitu kan, kenapa saya bertanya demikian, karena waktu di BBS 1, saya dikasih tugas untuk merangkum kitab kejadian, sampai wahyu, walaupun saya sering baca, terus terang saudara saya nggak mengerti, walaupun teman saya pernah kasih tahu, ada imam, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, saya diceritakan begitu, tapi setiap itu saya nggak tahu, jadi harus rangkum, saya memang pada waktu itu sempat terpikir untuk mau mencari pendeta atau guru agama yang mengajarkan kepada saya isi alkitab ini, gitu, nah tapi saya tidak menemukannya, nah saya tidak menemukannya, akhirnya dan ibu pendeta ini mengatakan kepada saya, ibu, setiap hari, ibadah, ada seminar, ada, sekarang juga kita belajar alkitab, kan kita belajar alkitab, katanya gitu, jadi nggak ada cara khusus, nah terus terang saudara, itu waktu di pelajaran kedua, yang katanya penting sekali, empat kaki meja, empat syaratnya kita harus penuhi ini, itu harus kita punya, nah saya bilang, saya ini belum tahu banyak, entah kenapa saudara saya itu punya rasa itu, belum punya tahu pengetahuan firman yang banyak gitu, walaupun saya sudah dikasih ayat-ayat hafalan dari pelajaran-pelajaran saya yang sebelumnya, saya dikasih banyak hafalan gitu kan, dan saya itu ada satu pegangan saya di kitab kolose 2 itu ya, kalau nggak salah, itu yang katakan hendaknya, hendaknya kamu berakar di dalam dia, di dalam Yesus ya, dan dibangun di atas Tuhan Yesus itu, di dalam dia, hendaklah kamu bertambah teguh, supaya bertambah teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, supaya apa saudara, supaya hatimu itu berlimpah dengan ucapan syukur, nah hati saya ini masih mau mengucap syukur yang lebih lagi, saya mau melimpah, dan saya mau berakar, saya mau dibangun di atas dia, nah itu yang saya rasa bahwa saya kurang, dan kebetulan, memang almarhum papa saya berkata, banyaklah belajar dari orang lain, dari pengalaman, dari ini, karena apa? Kamu tidak tahu banyak, kalau orang lain itu, papa saya bilang gini ke saya ya, lihat kepala orang itu ya, kepala orang itu bernilainya dari mana? Dari pengetahuan, pengetahuannya seberapa banyak katanya gitu, apa yang kamu tahu, belum tentu dia tahu, tapi apa yang dia tahu, kamu juga belum tentu tahu, jadi terus perbanyak, perbanyak belajar, perbanyak belajar, nah saya belajar lah ceritanya, saya ingin tahu isi Alkitab, karena saya tidak dapat begitu, akhirnya saya ditawarkan oleh teman, pergi ke gereja Korea, nah itulah gereja Presbyterian, di tempat saya beribadah sekarang ini, di sana diajarkan tentang sejarah penebusan, nah melalui pengelajaran ini, yang awalnya saya begap-begap, begap-begap ngerti ya waktu, karena saya sudah terbiasa di gereja sebelumnya, beribadah cuma ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, ya paling banyak sampai 10 ya, ayat yang dibuka gitu, dan tapi kalau di ibadah ini, saya ikut, itu harus ikut ibadah, karena saya beribadah waktu itu, beribadah pertama sama beribadah kedua, itu gabungan, sambungan gitu, ada belajar Alkitabnya, saya sampai kaget, kadang-kadang Alkitab itu lebih dari 50 ayat dibongkar, ayat ini, ayat ini, cepat lagi, karena gurunya itu dosen teologi ya, jadi dia itu ngajarnya cepat, sampai saya, aduh pusing juga ya, tapi karena saya pingin, rasa ingin tahu, rasa ingin tahu, pingin tahu Alkitab itu, saya tekunin, saya tekunin, sampai akhirnya saya memahami itu Alkitab itu apa, ternyata Alkitab itu dari kitab kejadian, sampai kitab wahyu, ada intisarinya, intisarinya itu adalah sejarah penebusan, dan saya baru tahu ternyata, bagaimana sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa itu dalam dosa, itu adalah protogospel yang pertama sekali di Alkitab, dan saya baru mengenalnya dari pengajaran ini, saya baru tahu lah, namanya waktu Tuhan berbicara kepada Musa, apa itu bunyi sangkakala, sangkakala yang terakhir itu nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, apa artinya sangkakala itu yang harus kita siarkan, terus mengenai silsila, silsila Adam, wah dulu saya maaf ya saudara-saudara, saya kan enggak pernah sekolah minggu, jadi saya kan enggak tahu sebenarnya, walaupun saya baca Alkitab ini, tapi saya enggak tahu, tapi begitu saya mendapatkan pengajaran ini, saya jadi tahu, ternyata dari Adam sampai Nu itu ada 10 silsila, terus ada kejadian-kejadian, dari setiap umur-umur mereka, apa saja ada rahasia-rahasianya di sana, dan terus Alkitab ini menceritakan, bagaimana kehidupan-kehidupan leluhur itu, apa yang terjadi, nah seperti umpamanya saya mengetahui bahwa, dikasih tahu bahwa umur yang terpanjang itu adalah Methusala, Methusala itu matinya umur 9.69, dia yang paling tertua, dan saya kaget lagi, ternyata waktu dia mati itu, terjadilah air bah, nah kenapa dikasih tahu, karena Nuh itu memang diberikan nama oleh Henok, yaitu keturunan ke-7 dari silsila ke-7 dari Adam, itu yang diangkat ke surga, waktu umur 365 tahun, dan waktu 300 tahun dia berhubungan dengan Tuhan, dia berhidup kudus, dan dia memberikan nama anaknya, kalau nanti Methusala mati, akhir zaman terjadi, nah mana ada orang tua mau memberikan nama anak demikian, tapi itulah pengwayuan yang saya katakan tadi, bahwa Allah kita itu masih bisa berbicara, sampai zaman sekarang ini, sampai saat ini, bahwa Tuhan kita itu masih bisa berbicara, membukakan rahasia-rahasia, apa yang terjadi di Alkitab, jadi melalui sejarah penembusan ini, sampai yang sekarang ini, saya ikut terus, karena disinilah saya bertumbuh, nah saya mau menceritakan tentang, ini saudara-saudara, setelah saya mengikuti Tuhan, Tuhan bukan hanya memperkaya pengetahuan Alkitabnya terhadap saya, melembutkan hati saya untuk mau membaca firman Tuhan, dan mau percaya apa yang ada di Alkitab, karena di Alkitab ini tidak ada satu pun tulisan yang salah, bahkan koma, titik pun tidak ada yang salah, karena dari, kalau tidak salah ada 1189 pasal, dari 66 kitab ini ya, tidak ada satu pun yang bentrok, dari ayat yang satu dengan yang satu, kalau kita mau belajar tentang Alkitab ini, nah, saya selain diperkaya, dikuatkan imannya sama Tuhan, dikasih tahu tentang Tuhan yang benar, saya dari proses kehidupan saya, dari yang tadinya saya tidak percaya, kepada Tuhan menyembah berhala, sampai sekarang saya mendapatkan pengajaran-pengajaran Alkitab, isi Alkitab itu apa, dan Tuhan bicara kepada saya nyata, saya punya masalah waktu saya datang dari Indonesia, karena hubungan rumah tangga saya tidak baik, sehingga saya terjadi penyakit yang namanya anxiety syndrome, nah, waktu itu saya punya penyakit anxiety syndrome, saya terus berobat ya, di Amerika ini, tapi pada awalnya, kenapa saya di treatment, kenapa saya dirawat secara rutin, ada latar belakangnya, karena apa, waktu di Indonesia, saya itu, kena penyakit namanya hyperthyroid, ya, saya pikir dulu saya sakit jantung, saudara-saudara, ternyata enggak, karena jantung saya berdebar-debar, tangan saya goyang-goyang, gitu ya, terus badan saya kurus, akhirnya saya diperiksa, dan ketahuanlah bahwa saya kena penyakit hyperthyroid, dan waktu itu, saya waktu datang ke Amerika, selalu saya bawa obat saya beberapa bulan, karena saya bilang, karena saya enggak punya asuransi kan, jadi saya mesti bawa dari Indonesia, nah, waktu saya datang ke Amerika, saya minum obat, terus kemudian waktu saya pulang, saya bilang ke dokternya, ke rumah sakit Husada, saya bilang, dok, saya ini bakal lama di Amerika sekali ini, saya bilang, gimana ya dok, saya itu beli obatnya di mana, karena gini-gini saya ceritakan, oh iya bu, nanti kita kalau memang ibu mau, untuk memastikannya, ibu di laser aja, katanya gitu, ibu cuma makan obat aja secara rutin, tapi makan obat ini seumur hidup, katanya gitu, seumur hidup, down juga sih pikirannya, kok minum obat seumur hidup, karena saya tahu dari papa saya itu, mengatakan obat-obat itu, enggak bagus di dalam tubuh kita, yaudah saya pikir, enggak apa-apa, saya bawa obat, jadi kalau saya beli itu banyak, banyak, kalau sudah habis, saya minta kirim lagi dari Indonesia, nah, setelah saya di New York, saya makan obat ini, terus menerus setiap hari, setiap hari, terjadilah saya keracunan, saya enggak bisa naik tangga, kalau di New York ini, kita transportasinya naik subway, saudara-saudara, naik tren, kita tuh mesti turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga, itulah pekerjaan saya di New York ini, nah, waktu itu saya merasa, enggak kuat, ada sesuatu yang lain, dan sampai lah, setelah beberapa hari kemudian, saya pucat, saya pucat, saya udah kayak seperti, mayat hidup ya, dan saya enggak bisa berjalan, akhirnya saya, pergi ke emergensi rumah sakit, saya udah enggak mikirin uang, pada saat itu, saya udah enggak mikirin, karena saya enggak punya asuransi, bagaimana pokoknya, saya mau, harus tolong saya pergi, dan waktu saya diterima di emergensi itu, mereka kaget, mereka nolong saya, dan mereka periksa, mereka tanya, apa latar belakang kesehatan saya, apa segala macam, terus kemudian, ketahuan bahwa saya itu, keracunan, sama obat, jadi, saya salah, tidak boleh, makan obat itu, seininya, jadi, setelah saya mengetahui begitu, saya dirawat, dan tim dari rumah sakit, memeriksa, ya nanya lah, dari kecil, udah pernah dioperasi, pernah diapain, segala macam, ya dicari latar belakang, dan saya kasih tahu, enggak, tapi, apakah kamu pernah depresi, katanya gitu, saya bilang, ya saya pernah, karena hubungan, hubungan rumah tangga saya, enggak benar, bahkan saya pernah, mau membunuh diri, nah, kalau di Amerika, dengarnya, kalau mau bunuh diri, itu hal yang serius, ditangani, nah, saya didatengin sama tim, psikolog, dilayani, dan ditanyain, dan saya setiap, setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya setiap bulannya ke rumah sakit, ya, periksa, 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 ke dokter kejiwaan, ya, psikologi, dan psikolog, saya di, di, di interview terus, karena, Pak Saudara, pada saat itu, waktu saya mengalami, penyakit, anxiety ini, kecemasan, walaupun saya sudah berada di dalam Tuhan, itu, iblis masih menguasai saya dengan ketakutan, jadi, mungkin karena saya single mother, dan mungkin saya juga sendiri, di rantau orang, ya, itu di alam bawah sadar saya, itu, terekam, dan mungkin juga karena, trauma-trauma yang saya pernah alami, di, waktu saya sebelum datang ke Amerika ini, tapi Tuhan itu baik, luar biasa Tuhan itu baik, saya sangat bersyukur, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, dia memberikan mujizat yang luar biasa terhadap hidup saya, setelah saya mengikuti, training itu, setiap bulan, kalau saya, apa, gak datang, diteleponin, apa kabar kamu, bagaimana kabar kamu, sehingga saya gak pernah mising, setelah bertahun saya, tahun saya lakukan itu, terus terang saya ada kejenuhan ya, aduh, datang, ngomong, tanya lagi, acaranya kemana, ke gereja, makan apa, nafsu makannya gimana, tidurnya gimana, ya saya kan masih katakan, bahwa tidur saya belum terlalu pulas, saya bilang gitu, saya gak mengerti, tapi saya dikasih obat, beberapa macam, tapi terus terang, saudara, obatnya saya gak tebus, saya gak makan, karena saya bilang, Tuhan, saya gak mau disembuhkan, oleh obat-obatan, saya mau disembuhkan, oleh kuasa Tuhan, gitu kan, nah, setelah itu, saya telah bosan, ada rasa jenuh, itu saya, panggil nurse-nya, saya bilang nurse-nya gini, karena saya udah bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi ya, saya tanya sama dia, how I'm gonna get out from this situation, gitu ya, bagaimana saya keluar dari situasi ini, terus dia kasih tahu kepada saya, ibu, sebenarnya ibu, gampang, kebetulan dia anak Tuhan, dia orang, orang Meksiko ya, dia kebetulan anak Tuhan, dia bilang, only God, can heal us, katanya gitu, amen, aku bilang gitu, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, gini aja katanya, kan saya ikut mendengarkan, apa yang kamu waktu di interview itu, ya katanya ya, coba kamu mulai dari sekarang, jangan bergaul dengan orang yang buat kamu marah, yang buat kamu kecewa, yang buat kamu merasa damai sejahtera, kamu hilang, pergilah ke taman, pergilah berenang, apa kegiatan ibu yang ibu suka, mamanya masak, nanam bunga, pokoknya saya dikasih treatment, kayak gitu dijelasin, nah setelah dia bicara kepada saya, saya pulang, saya merenungkan sebentar apa yang dikatakan dia, saya bilang, Tuhan, tolong berkati saya ya, saya mau melakukan ini, supaya saya mendapatkan kedamaian, nah mulai dari situlah, saya lebih giat belajar, jadi sebelum saya menemukan pengajaran sejarah penembusan ya, saya lebih giat, dengerin khutbah, lebih belajar firman, yang tadinya, saya suka nonton sinetron, saya digantiin Tuhan, dicabut semua itu, ditinggalin, saya menggantikan dengan hal-hal yang positif, yang bagus gitu, saya ke taman, saya mulai masak, saya nggak mikirin hal itu, itu mulai saya tidur pula, saya enak, karena nggak ada dengerin gosip-gosip, jadi saya menutupin telinga saya, kalau teman-teman mau menceritakan apa, saya udah mulai menutup itu juga, saya membatasi gitu, nah, sampai lah, saya harus mengambil posisi, saya harus meninggalkan gereja saya yang, di mana saya belajar Alkitab itu, karena ada sesuatu pernyataan, yang Tuhan kasih tahu kepada saya, itu secara langsung, saya tidak bisa menyampaikan kepada saudara, tapi antara Tuhan dengan saya, Tuhan bukakan semuanya, seperti video kepada saya, Tuhan kasih tahu kepada saya, akhirnya, saya menetapkan, ya oke, makanya saya pergi ke gereja Presbyterian itu, nah, setelah beberapa lama saya, ini, saya datang ke dokter setiap bulan, ternyata saudara saya baru tahu ya, waktu kita interview sama dokter, kalau mengenai ke dokter, fisikolog itu, mereka merekam suara kita loh, suara kita direkam, dari situ tuh dapat, ketahuan, level stress kita berapa gitu, jadi, waktu datang beberapa bulan sebelumnya, dokternya bilang, you're doing good katanya, keep going katanya, this is very good katanya gitu, terus, datang lagi bulan depan katanya, wow Mrs. Wong, wonderful, this is very good katanya gitu, ya oke, saya pulang, bulan depannya lagi, langsung dia ngomong gini, Mrs. Wong, you don't need to come here anymore katanya, kamu gak perlu datang lagi, I'm sorry bahasa Inggris, kamu gak boleh datang lagi ke sini, gak usah datang ke sini lagi, tapi, bila waktu, kamu memerlukan, apapun katanya, kamu harus, kamu datang, tanpa appointment, just come katanya, langsung datang aja, jadi kamu, minggu depan, kamu gak perlu appointment-appointment lagi, sampai kamu membutuhkannya, kamu harus datang, nah, saya bersyukur ya, Bapak kita, Tuhan kita yang luar biasa, menyembuhkan saya, dari, apa, dari, dari, apa, dari, anxiety saya, dari saya belajar firman, firman lah, yang menyembuhkan saya, dan, saya dapat bonus lagi, yang baru, setelah saya, tersembuhkan, mengenai, apa, penyakit saya, anxiety, dan saya juga punya penyakit, yang, namanya, menurut dokter itu, katanya, perfeksionis, perfeksionis itu, sebenarnya gak salah, tetapi, over perfeksionis itu, salah, karena bagi saya itu, saya punya standar-standar dulu, hidupnya harus begini, pendeta harus begini, ini harus begini, harus begini, harus begini, takut ya, dari saya, memang dari kejiwaan saya, itu, dapatnya kayak begitu, nah, Tuhan bisa rubah saya, karena, saya, disembuhkan juga, waktu setelah saya belajar, power karakter, dalam, ilmu psikologi, mengenal, apa, manusia itu, banyak ragamnya, unik, kita diciptakan, ada yang tipe kayak gini, ada yang tipe kayak gini, ada yang tipe kayak gini, setelah saya mempelajari, dan saya mulai mengerti, dan bagaimana saya membawa diri, ya, saya dalam hati, saya bilang gini, Tuhan, sudah tua-tua, masih terus belajar, terus ya, ternyata, sekolah kehidupan ini, gak pernah habis ya, saya terus, sampai saat ini, saudara-saudara, saya masih sekolah, kehidupan, nah, setelah itu, saya juga sembuh dari penyakit, hypertaroid, ye, saya udah gak minum obat lagi, udah lama, saya udah gak minum obat, saya udah gak makan obat, hypertaroid lagi, sembuh, terakhir saya dipiksa darah yang, tahun kemarin, semua normal, jadi saya sudah lepas obat, udah cukup lama sekali, dan saya udah gak ke dokter psikologi lagi, kejiwan, saya udah sembuh total, menurut dokter, dan saya percaya, yang menyembuhkan saya itu adalah ala Bapak, bagaimana dia membawa saya dari perjalanan saya, berliku-liku ya, dari stop ke sana ini, tapi saya gak menyesali, begitulah cara ala Bapak kita, untuk menunjukkan kepada saya, siapa dia, apa yang ada di dunia ini, karena saya katakan tadi, saya sedang menghadapi sekolah kehidupan, jadi inilah kesaksian saya, Puji Tuhan, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami, jika sudah diberkati Tuhan, supaya banyak orang dapat menerima kebenaran, sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati, Shalom, Shalom.